Selamat datang kembali Dalam sesi ini Anda akan mempelajari berbagai jenis simbol instrumen yang akan Anda temui saat membaca PNID Dalam fabric process sebagian besar instrumen diukur baik tekanan, suhu aliran, atau level Nilai-nilai yang diukur ini kemudian ditransfer ke kontrol panel dan lokasi tampilan lainnya sehingga operator dapat membaca dan mengontrol proses sesuai kebutuhan Pada PNID Anda dapat melihat berbagai jenis bubble instrument dengan berbagai huruf yang menunjukkan berbagai arti Standar ISA 51 untuk simbol dan identifikasi instrumentasi digunakan untuk menunjukkan berbagai instrument pada PNID ISA adalah International Society of Automation yang menerbitkan Standar 51 ini Pertama saya akan menjelaskan simbol dan makna letters kepada Anda tabel ini dari ISA 51 di sini di baris pertama Anda dapat melihat lingkaran segi 6 diamond di kotak lingkaran di kotak saya membaca dari kanan ke kiri sekarang pada semua baris lainnya memiliki simbol yang sama tetapi perbedaannya adalah pada garis horizontal izinkan saya menjelaskan arti garis setelah makna masing-masing simbol tidak ada garis horizontal berarti instrumen dipasang di lapangan dekat proses dan dapat diakses oleh operator jika ada garis horizontal tunggal yang berarti instrumen terletak di kontrol panel utama terlihat di panel depan atau tampilan video dan dapat diakses oleh operator panel garis horizontal tunggal bergaris menunjukkan bahwa instrumen terletak di bagian belakang panel tengah atau utama atau dipasang di belakang panel kabinet dan tidak dapat diakses oleh operator garis horizontal ganda memiliki arti yang sama dengan garis tunggal kecuali bahwa jenis instrumen ini dipasang pada beberapa satelit sekunder atau lokal panel di lapangan sekarang mari kita memahami arti dari kolom lihat di kolom D simbol diwakili di sini digunakan untuk memperangkat diskret atau fungsi yang berbasis perangkat keras dan berdiri sendiri atau terhubung ke instrumen perangkat atau sistem lain yang termasuk tetapi tidak terbatas pada transmitter switch relay controller dan valve control dalam bahasa sederhana itu adalah instrumen fisik yang dipasang di lapangan perangkat dan fungsi yang diwakili oleh simbol gelembung instrumen atau bubble instrumen kolom C dikonfigurasikan dalam sistem komputer yang mencakup proses kontrol optimizer proses optimizer statistik kontrol proses atau proses kontrol statistik simbol bubble instrumen B kolom B digunakan untuk menunjukkan bahwa perangkat dan fungsi ini ditautkan ke logical control yang dapat diprogram kolom simbol bubble instrumen digunakan untuk menunjukkan bahwa perangkat dan fungsi ini terhubung dengan sistem kontrol proses utama yang juga dikenal sebagai DCS atau sistem kontrol terdistribusi sekarang bubble instrumen ini digunakan dengan huruf untuk menunjukkan fungsi instrumen pada slide ini Anda dapat melihat beberapa instrumen yang paling sering digunakan Anda dapat melihat meja kecil di samping yang menunjukkan huruf pertama dari instrumen sekarang fungsi dari instrumen ini adalah mengindikasikan mereka mengontrol atau mentransmisikan nilai yang diukur di sini di tabel ini Anda dapat melihat arti dari huruf pertama dan huruf berikutnya Anda dapat melihat video untuk membaca semua huruf dan artinya tabel ini dari ISA51 nilai numerik di bawah garis horizontal menunjukkan nomor loop instrumen itu mari kita simpulkan apa yang telah Anda pelajari tentang simbologi instrumen huruf pertama adalah variable yang diukur seperti aliran tekanan suhu dan level huruf kedua menunjukkan apa yang instrumen akan lakukan seperti menunjukkan mencatat mengontrol atau mentransmisikan angka yang ditulis di bawah huruf baris pertama menunjukkan nomor loop bubble tanpa garis horizontal menunjukkan instrumen yang dipasang di lapangan bubble dengan garis horizontal menunjukkan instrumen yang dipasang di panel panel bubble dengan garis horizontal putus-putus menandakan tersembunyi atau di belakang instrumen panel dua simbol terakhir yang digunakan untuk instrumen yang dipasang pada panel sekunder masih ada banyak simbol lagi tetapi tidak terlalu sering saya menyarankan anda sebelum anda mulai bekerja di pabrik atau proyek konstruksi yang sebenarnya anda harus memeriksa perpustakaan simbol khusus proyek yang juga dikenal sebagai PNID lead sheet atau gambar legend pada PNID oke ini adalah sesi akhir dari simbologi pada proses dalam sesi berikutnya anda akan belajar tentang tabel aliran PFD dan tabel informasi peralatan terima kasih oke dalam sesi ini anda akan belajar tentang contoh tabel aliran dan setelah itu anda akan belajar tentang informasi peralatan yang tersedia di PFD dan PNID pada slide ini anda bisa melihat tabel aliran sampel tabel aliran hanya ditampilkan di PFD ini mencantumkan semua aliran fluida yang tersedia di PFD itu diamond dengan angka di dalamnya atau wajik adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan aliran pipa tertentu aliran fluida dapat berupa cairan gas uap atau campuran air atau uap air dan uap cair dan uap tabel aliran terdaftar semua sifat fluida yang dibawa pada line seperti tekanan suhu laju aliran kepadatan diskositas dan berat molekul informasi ini berguna untuk piping designer selama detail engineering dan selama operator beroperasi dapat dengan cepat melihat semua properti untuk pipa tertentu beberapa informasi dalam tabel aliran adalah opsional sedangkan beberapa diantaranya adalah wajib jika ada banyak aliran pada PFD maka lembar terpisah digunakan untuk memperlihatkan tabel aliran pada slide ini Anda dapat melihat tabel yang membandingkan informasi peralatan statis yang tersedia di PFD dan PNID yang mencakup bejana tekan dan tanki PFD hanya akan memberikan diameter internal panjang dan kapasitas volumetrik dari peralatan karena informasi lainnya dikembangkan selama front-end engineering design yang menghasilkan PNID akibatnya diameter internal panjang tekanan desain dan suhu material untuk cell and internal persyaratan isolasi dan kapasitas volumetrik dari peralatan statis akan ditampilkan pada PNID demikian pula untuk penukar panas Anda dapat melihat bahwa PFD hanya akan menunjukkan tugas aktual dan kapasitas penukar panas sedangkan semua informasi lainnya seperti tugas desain area material dan ketebalan insulasi akan ditampilkan pada PNID untuk pompa PFD hanya akan memberi tahu Anda tentang laju alir dan head informasi lain seperti kebutuhan daya material dan section discharge pressure akan ditampilkan pada PNID ini adalah akhir dari sesi ini di bagian selanjutnya Anda akan mulai membaca gambar PFD aktual sampai jumpa di sesi berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.